Nah kalau MK-nya kena problem etika, KPU-nya kena problem etika, apa yang mau kita bicarakan? Demokrasi kita. Budayawan sudah teriak, agamawan sudah teriak, masyarakat CP sudah teriak, kampus sudah teriak, ini alert. Hati-hati, segera kembali. Kalau orang melihat ini sesuatu yang biasa, dia sedang mati rasa. Mohon maaf dengan segala hormat, jangan sampai diadili. Tugas pemerintah, tugas negara itu menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial. Menu apa yang kamu mau kasihkan? Ikan, susu, daging sapi, kita belum sasembada. Mau impor ya? Yuk aku tahu loh. 400 triliun? Kita hari ini mencari duit 400 triliun itu sulitnya minta amun. Untuk IKN maupun kemenhan. Jangan main api ya, nanti kamu terbakar. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini hari yang luar biasa, saya menghadirkan arah sumber yang luar biasa nih. Ini sahabat kita. Sahabat kita semua netizen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, netizen walaupun saya tidak memperkenalkan, pasti netizen kenal. Tapi tidak apa-apa lah. Calon Presiden Republik Indonesia, Pak Ganjar Pranowo. Sehat Pak Ganjar? Alhamdulillah, sehat. Sudah berseri-seri nih wajahnya Pak Ganjar. Debat terakhir sudah plong Pak Ganjar ya? Enggak, biasa aja lah. Oh biasa. Kan kita pernah berdebat juga. Oh iya. Gubernur dua kali. Jadi tim sukses berkali-kali. Jadi santai aja. Santai lah. Pak Ganjar tapi ada yang tidak santai. Apa tuh? Kita lihat gejolak di lapangan semakin memprihatinkan kita ya. Kenapa saya katakan memprihatinkan kita hampir seluruh kampus, dosen-dosen, guru besar, belum lagi mahasiswanya. Itu sudah mulai melakukan gerakan-gerakan moral. Kira-kira seperti begitu. Ini sepertinya prakondisi seperti tahun 98. Kalau saya ingat-ingat bahwa ada seruan moral. Melihat keprihatinan. Kenapa ada keprihatinan? Karena kita melihat demokrasi kita semakin hancur ya. Belum lagi ini terkonfirmasi kalau kita lihat indeks demokrasi kita yang turun. IPK kita kemarin tetap stagnan Pak Ganjar. Dan yang memalukan kita negara yang selama ini dikenal cacat ya. Cacat demokrasi seperti Filipina dan lain sebagainya. Itu peringkatnya lebih bagus daripada Indonesia. Indonesia stagnan. Dan terpuruk. Kira-kira gejala apa nih Pak Ganjar? Gejala bahwa orang berkuasa itu ternyata sering lupa. Kayak candu ya Pak. Memabukan Pak Ganjar. Memabukan. Jadi kuasa itu sering memikul lupa. Jadi orang ingin berkuasa selama-lamanya. Dan pada saat kejadian setelah putusan MK. Dan hari ini ada berita menerik menurut saya. Karena ketua KPU dan anggota KPU mendapatkan sanksi juga. Melanggar etika. Nah kalau MK-nya kena problem etika. KPU-nya kena problem etika. Apa yang mau kita bicarakan tentang demokrasi kita. Sebagai negara demokrasi yang cukup besar. Dan kemudian ya peringatan kemarin satu, dua, tiga gak didengarkan. Kampus bicara. Toko agama bicara. Semuanya bicara. Maka ini sebenarnya gejala yang nampak. Bahwa demokrasi tidak baik-baik saja. Oke. Dia tidak sedang berjalan sesuai dengan nilai-nilainya. Karena tidak berjalan sesuai dengan nilainya. Maka yang merasa punya nilai. Dan melihat ini sedang berjalan di jalan atau rel yang keliru. Dia berbicara. Mengingatkan. Mengingatkan. Oke. Dan peringatan yang cukup masif ini. Mustinya didengarkan. Atau kita sedang mempertaruhkan demokrasi kita. Oke. Kalau begitu Pak Ganjar melihat bahwa situasi sekarang ini. Tidak bisa dianggap lenteng. Begitu saja ya. Ini kan ada sebagian orang bilang ini biasa saja. Ini hal yang serius ya Pak Ganjar ya. Kalau orang melihat ini sesuatu yang biasa. Dia sedang mati rasa. Oke. Dia tidak pernah belajar sejarah. Oke. Dia sedang mengambil sebuah risiko besar. Oke. Dan ini pertaruhan yang cukup mahal. Setelah kita 98 menginginkan. Bahwa reformasi itu berjalan. Oke. Kan reformasi dulu maunya apa sih? Ya. Presiden jangan lama-lama. Maka dibatasi 2 tahun. Sepakat kan? Sepakat. Terus ada pemilu langsung. Sepakat kan? Sudah berjalan. Ada prakteknya. Terus apalagi? Otonomi darah diberikan-diberikan. KKN disikat-disikat. Itu kan? Terus kemudian hari ini semua terbuka. Siapapun bisa menjadi apapun. Oke. Asal dipercaya rakyat. Oke. Itulah demokrasi. Nah kalau sekarang intervensinya masif. Terus kemudian politik yang terjadi di mana-mana. Dikontrol orang tidak mau. Suasana ini seperti sedang menuju otoritarian. Otoritarian. Bisa dong kalau kemudian begini. Orang kemudian ya memori orang yang mengalami kejadian 98 semua kan pasti melihat secara. Loh kok rasanya sama dengan waktu itu. Ya. Maka pasti perlawanan kan dilakukan. Oke. Menarik nih apa yang disampaikan Pak Ganjar. Seperti otoritarian ya. Saya sangat terkejut juga. Closingnya Pak Ganjar itu menyebut. Bahwa Pak Jokowi meminta. Di dalam kampanye. Debat presidennya di masa lalu bahwa. Jangan memilih pemimpin yang apa itu Pak Ganjar. Pelanggar HAM. Pelanggar HAM. Tangkan otoriter. Ya kan. Pelanggar hukum. Dan sebagainya. Itu yang disampaikan Pak Jokowi ya. Saya sebenarnya hanya meng-quote saja. Maksud saya gini Pak Abraham. Agar kita tidak pendek ingatan. Oke. Agar kita jangan mudah lupa. Jangan amnesia. Jangan amnesia. Oke. Dan ada fakta. Ada jejak digital. Agar orang kita sendiri minimal untuk mengingatkan diri saya sendiri. Agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sama. Oke. Kalau bahasa orang tua kampung kami ya. Jangan sore, esok deleh, sore tempe. Oke. Malamnya apa Pak tempe? Bosok katanya gitu. Jangan sampai itu. Oke. Saya hanya mengingatkan. Saya hanya meng-quote. Oke. Bahwa pernah loh suatu ketika ini. Apakah ini akan dicabut pernyataannya? Oke. Konsisten. Saya ingatkan loh. Oke. Apakah iya. Sebuah kejadian, sebuah peristiwa, sebuah fakta. Karena kontestasi bisa berubah-ubah. Bahkan tidak tau. Faktanya kan gak berubah ini. Sejarahnya gak berubah. Peristiwanya gak berubah. Oke. Maka berubah dalam kepentingan hanya setiap pemilu. Saya ingatkan aja kepada publik. Oke. Kita ingatkan supaya orang gak amnesia Pak Ganjar. Gak amnesia. Membaca sejarah. Membaca sejarah. Saya khawatir begini Pak Ganjar. Berkaca dari Filipina. Ini Filipina kelihatannya amnesia. Bayangkan seorang bombom. Anak Presiden Marcos. Yang ya kita sudah tahu lah semua. Itu bisa terpilih. Bergandengan dengan Sarah Dutarte. Anak mantan Presiden. Sepertinya peristiwa di Filipina ini mirip-mirip dengan Indonesia. Pak Ganjar ya. Belum lagi kalau kita lihat hari ini Filipina. Tadinya nih sama-sama nih. Harinya mulai berpisah nih. Ini jelas-jelas Dutarte sudah menyatakan. Si bombom itu narkoba dan lain-lain. Saya melihat kok peristiwa ini. Kenapa tiba-tiba ini mirip banget dengan Indonesia ini. Apa kira-kira. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia tidak amnesia seperti Filipina. Jadi disinilah peran Pak Ganjar untuk mengingatkan. Supaya orang gak amnesia. Kalau saya membaca sejarahnya. Kok ini similar ya. Kok ini mirip ya. Jangan-jangan ada desain dari Indonesia. Yang mencoba meniru dari pelajaran di Filipina. Kita akan sama-sama tahu lah. Kalau pernah di jalan raya. Pernah menjadi aktivis pasti tahu. Ya. Saya tidak akan mencamburi urusan Filipina. Oke. Tapi ketika bombom anak Markos. Ya. Markos itu dengan Soeharto kan ya. Era kita dulu melihat. Waktu kita jadi aktivis kan so-so gitu ya. Beti beda tipis. Beti beda tipis gitu ya. Sama-sama berkuasa lama. Autoriter. Korupsi dan sebagainya. Jangan ditutupi lah. Oke. Ternyata kita pernah menghitung dan saya diskusi dengan para ilmuwan. Kenapa terjadi. Ingatan kita amnesianya itu kira-kira 25 tahun cukup. Oke. Cukup untuk lupa. Oke. Maka anak muda juga tidak mengingat. Oke. Bong-bong kemudian maju. Setiap debat juga tidak selalu ikut. Iya. Dia juga-juga-juga. Mirip. Dan kemudian wakilnya si Sarah. Anaknya Guterte. Iya. Kok persis. Iya. Katanya saya mendengar konsultannya juga sama. Mudah-mudahan tidak sih. Iya. Mudah-mudahan tidak. Dan kemudian ini terjadi. Dua tahun kemudian Bong-bong berkuasa Guterte berteriak keras. Nggak bisa kerja. Apalagi kita tadi. Narkoba. Apa narkoba lah. Ini mesti diturunkan gitu kan. Kira-kira gitu ya. Kalau saya membayangkan situasinya. Nah dari analis itu kok. Apakah kita sedang mengikuti proses politik yang terjadi di Filipin. Oke. Mari kita belajar. Itulah akibatnya. Dengan mirroring ini. Oke. Satu anaknya presiden. Satu mantunya presiden. Yang satu sama-sama anak presiden. Dan kemudian persis sama bekerja. Berjalan gitu. Maksud saya. Ya mari kita bisa melihat. Saya soal pilihan terserah. Oke. Tapi pada hari ini saya ditanyakan oleh kawan-kawan saya. Ya kamu sekarang jadi capres. Gimana perasaanmu dalam situasi seperti ini. Rasanya saya menjadi aktivis lagi. Jadi pengen rasanya Pak Ganjar turun lagi di lapangan. Ketika kita melihat seperti ini kondisinya kita biarkan bagaimana. Oke. Maka orang bilang kan. Hai. Para alihukum. Ketika ketidakadilan ada di depanmu dan kamu diam saja. Yaudah. Kamu jadi penyapu jalanan saja. Kan begitu katanya. Oke. Jadi maksud saya ini ada di depan mata masa kita lumpah. Masa kita tidak ingat. Masa kita diam saja. Oke. Jadi netizen kita malu nih. Kita diingatkan Pak Ganjar. Oke Pak Ganjar menarik nih. Koreksi terhadap pemerintahan Orde Baru. Yaitu depotisme. Korupsi, kolusi, dan depotisme. Itu koreksi terhadap Orde Baru. Sehingga lainlah reformasi kan. Tapi kemudian dalam perjalanannya yang kita lihat pada hari ini Pak Ganjar. Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dibantah. Bahwa ketiga praktek ini sedang dilanggengkan. Bicara tentang nepotisme itu sudah jelas-jelas. Nggak bisa dibantah dengan apa yang terjadi di MK. Oleh karena kalau ketiga ini terus berlangsung dan dilanggengkan. Ini kan menurut saya ada pelanggaran yang sepertinya tidak bisa ditolerir. Malaysia punya tradisi sekarang walaupun sebelumnya tidak pernah punya tradisi. Membawa Perdana Menterinya ke Meja Hijau. Untuk diminta pertanggung jawaban. Belum lagi kalau kita bicara tentang Korea. Mantan presidennya pun punya tradisi. Bisa dibawa ke Meja Hijau. Apa yang ingin saya katakan Pak Ganjar? Bahwa kita tidak punya tradisi ini. Soeharto, ya bukan saya ingin menghukum Soeharto. Saya tetap menghargai Pak Harto sebagai Bapak Pembangunan. Tapi mungkin inilah kesalahan sejarah kita. Yang memberi imunitas kekebalan kepada mantan presiden. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa mantan presiden itu melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran konstitusi. Tapi kita tetap memberikan imunitas. Jadi jangan heran kalau apa yang terjadi sekarang. Karena tradisi itu. Kita tidak punya tradisi membawa presiden ke Meja Hijau. Walaupun dia melakukan pelanggaran. Menurut tanggapan Pak Ganjar. Saya kepingin kita tidak punya tradisi itu. Oke. Maka terhadap siapapun yang ada di jabatan itu. Oke. Tahu dirilah kalian. Oke. Bahwa kami tidak akan punya tradisi itu. Oke. Itu orang Makassar bilang itu. Mendem jerumi kuldur. Iya, iya, iya. Bener ya? Iya, iya, iya. Nah, maksud saya ketika tradisi ini akan kita pegang, tidak akan kita adili. Tapi tolonglah Anda yang ada di situ. Anda tahu dirilah. Oke. Agar kita bisa sama-sama membawa tradisi yang baik untuk negeri ini. Menghormati pemimpinnya. Tapi pemimpinnya tidak boleh KKN. Oke. Tidak boleh nepotisme. Tidak boleh nepotisme, KKN kan. Dan kalau kita bicara hari ini, maka rasa-rasanya yang saya sampaikan tadi. Jangan-jangan memori 25 tahunan itulah yang kemudian bisa memotong. Memotong, ya, sebuah sejarah. Memori 25 tahun, ya 25 tahun ingat, turun, 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 24, 23, sampai ke 0. Oke. Maka orang sudah mulai lupa, ini muncul generasi baru. Yang ini tidak tahu. Kemudian dikasih informasi baru yang melupakan masuk. Ah, itu bukan zaman gue. Gue memang nggak ngerti soal itu. Urusan lo itu, gitu kan. Nggak bisa dong. Nah, kalau ini tidak tahu diri, saya khawatir tradisi itu muncul. Oke. Kalau tradisi itu muncul, yang membahayakan apa? Orang akan melakukan tradisi itu berikutnya. Akan dicari terus-menerus. Harga mahal dari sebuah tradisi politik di sebuah negara. Karena akan memunculkan dendam berikutnya. Mari, kita gunakan tradisi kita, tapi yang di sini harus tahu diri. Oke. Jadi ini tradisi timur, ya. Tradisi timur, iya. Tahu diri, ya. Tahu diri. Tapi kalau kemudian tidak tahu diri dan kesalahan itu menjadi sangat fatal dan publik, tidak. Saya khawatir kita memasuki tradisi baru dan dendam kesumat akan muncul. Kita akan adil mengadili terus-menerus. Dan itu tidak tepat bagi tradisi timur? Menurut saya, iya. Oke. Tapi yang terpenting, orang itu harus tahu diri, ya. Harus tahu diri. Jangan sumenamena. Ya, kalau tidak kamu sedang berada di jurang yang berbahaya, dan kamu akan mengambil risiko itu. Jangan sampai diadili. Paham, Pak Ganjar. Apakah kesumena-menaan itu bisa kita terjemahkan? Misalnya, seenak gue menyatakan, saya mau kampanye. Siapa yang melarang saya? Ini tidak melanggar hukum. Ya. Aparat bisa berpihak. Apakah itu salah satu bentuk tidak tahu diri? Saya mau contohkan dengan kegiatan, tapi jangan anggap aneh-aneh, ya. Iya, iya. Wah, enggak tahu diri, ya. Oke, ya. Oke. Apakah saya melanggar hukum? Enggak. Pantas enggak untuk ukuran gitu? Sangat tidak panah. Saya minta maaf, ya. Sangat tidak panah. Harus saya contohkan. Iya. Maaf, tiba-tiba saya berdiri dan sepuluhnya saya kencing di sini. Di mana hukum yang saya langgar? Oke. Ada moral, ada fatsun. Fatsun politik, ya? Iya, dong. Oke. Ketika kemudian saya melakukan tindakan seperti ini, dan saya, saya enggak melanggar kok. Iya. Saya enggak melanggar kok. Oke. Enggak bisa, mas. Mohon maaf dengan segala hormat. Waktu kami makan siang bersama. Iya. Kami diundang Pak Presiden, ada Pak Prabowo, ada Mas Anis, ada saya. Kita berbincang. Beliau menanyakan begini. Ada apa di bawah, di masyarakat. Oke. Ya. Biasa-biasa saja, Pak. Saya masih ingat Mas Anis mengatakan. Anu, Pak, ada suara sumbang ini, Pak. Ya, agar aparat netral, Pak. Oke. Oh, iya, iya, iya. Didengarkan. Ya, Pak, suara itu ada. Oh, iya. Hari ini ada pertemuan dengan para TNI, Polri, ASN, gitu. Para pejabat PJ-PJ, Gubernur Bupati. Nanti akan saya sampaikan itu. Dan betul disampaikan. Oke. TNI, Polri, Menteri-Menteri, semuanya harus netral, tidak kampanye. Dan berubah pada saat itu. Tiba-tiba, semua nabrak sekarang. Semua nabrak. Remnya mendadak. Maksud saya, inilah pertaruhan-pertaruhan yang kemudian orang bicara, statementship, kenegarawanan. Oke. Kalau itu tidak terjadi, inilah yang terjadi. Maka menjadi apsah ketika masyarakat memberikan stempel bahwa ini tidak fair, bahwa ini intervensi, bahwa ini nepotis, bahwa ini cawe-cawe. Dulu, Pak Abraham, waktu beliau statement cawe-cawe, saya membelah, pasti Presiden akan cawe-cawe kalau proses pemilunya berjalan ngawur. Iya dong. Dia mesti... Menuruskan? Iya dong. Menjadi guard, menjadi guardian. Oke. Apa namanya, of election ini. Sebenarnya, yang kita harapkan, saya pikirkan pasti itu. Di situ cawe-cawenya? Iya, karena beliau orang baik. Oke. Yang saya pahami. Iya. Yang saya kenal. Yang saya ikut kampanye. Sama-sama kita kenal, Pak. Iya, seperti kita kenal. Orang baik, gitu. Iya. Tapi kenapa berubah? Saya tidak tahu. Nah, inilah yang saya katakan, etika dengan aturan, kita mesti paham. Karena itu bisa dirasakan. Oke. Maka ada rasa keadilan. Oke. Rasa kepatutan. Kepantasan. Moral. Ada bisa dirasakan. Oke. Kalau enggak, pasti kita akan dianggap. Nyar kamu kok naik meja di wawancara ini gitu. Oke. Itu enggak sopan loh. Saya diam saja. Kan saya enggak melanggar aturan. Loh, saya kan menjadi orang yang double-ed bahasanya. Tidak bisa, mas. Itu dilawan. Dilawan lah para agamawan, ilmuwan, civil society. Kampus sekarang. Kampus, seniman, budayawan, semuanya, mas. Pak Ganjar, kalau misalnya ini tetap tersumbat. Perlawanan ini kan mulai, saya lihat kan. Enggak diberi ruang. Ini kan kenapa saya katakan enggak diberi ruang. Udah mulai ini ada intervensi. Untuk menekan kampus. Kan gitu kita lihat ya. Udah ada forum rektor yang mengkantor dan lain-lain sebagainya. Kalau ini ditutup lagi, enggak diberi ruang. Apa yang bakalan terjadi? Apakah ada ledakan besar? Ini musim hujan lho. Oke. Musim hujan itu pintu airnya terdatas. Oke. Ketika debet tinggi, kamu enggak akan bisa menahan. Hmm. Jika debetnya tinggi banget, kamu mencoba menahan dengan paksa. Jebul itu pintu air. Jangan pancing untuk menjebul pintu air itu. Oke. Kalau misalnya pada prinsipnya kita enggak mau terjadi ya. Kita enggak mau terjadi. Tapi kalau misalnya sesuatu mengarah ke sana. Dan itu dianggap salah satu sarana untuk melakukan sesuatu, meluruskan, mengoreksi terhadap tindakan-tindakan kekuasaan yang dianggap melampaui batas. Apakah menurut Pak Ganjar, itu sudah menjadi bagian yang tidak bisa dihindari? Kalau hari ini indikatornya sudah ada, segera banting setirnya. Kembalilah kepada jalan yang benar. Oke. Kembalilah pada jalan yang lurus. Oke. Karena indikatornya sudah ada. Oke. Budayawan sudah teriak, agamawan sudah teriak, masyarakat sipil sudah teriak, kampus sudah teriak. Ini alert. Hati-hati, segera kembali. Kalau tidak, itu akan terjadi loh. Jangan main api ya, nanti kamu terbakar. Kamu main api. Jangan. Kamu main api lagi, jangan. Begitu kamu terbakar, kamu tidak bisa menyelamatkan diri lagi. Maka suara arus yang sekarang besar itu, mesti menjadi perhatian. Mari kita belajar dari Soeharto. Mari kita buka lagi seluruh dokumen, bahkan video yang ada di dalam sejati digital kita. Untuk melihat peristiwa. Apa sih yang terjadi pada saat itu? Apa sih yang terjadi? Menteri-menteri meninggalkan. Mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Ini sudah dimulai dengan Pak Mahfud. Ya, kalau Pak Mahfud kan etik saja. Bagus itu. Saya dorong juga itu. Jadi Pak Ganjar, mendorong Pak Mahfud supaya memberi contoh ya? Memberi contoh. Karena beliau ada potensi konflik of interest-nya. Oke. Pasti bisa menyalahgunakan kewenangan, menggunakan vital senegara. Nah beliau enak, beliau intektual. Oke. Gimana Pak Mahfud? Saya pikir betul juga gitu. Saya cari momen. Oke silahkan. Saya hormat betul. Silahkan ditiru. Oke. Minimal untuk mereka yang sekarang ikut kontestasi. Minimal. Sehingga tidak ada konflik of interest. Nah kembali pada cerita itu. Sinyal-sinyal sudah diberikan. Mari kita kembali pada jalan yang benar. Oke. Atau Anda akan ambil risiko lebih berat. Pak Ganjar, apakah peristiwa hari ini yang tadi kita lihat ada gelombang, budayawan, sampai kampus. Ini terjadi karena saluran yang seharusnya digunakan di parlemen untuk mengoreksi kekuasaan ini tidak berjalan. Sehingga masyarakat mengambil ahli peran itu. Iya. Kampus, masyarakat, sivil, para budayawan. Iya. Hari ini semua menunggu parlemen kok. Hari ini semua menunggu. Dan parlemen, saya kan pernah di sana ya. Oke. Kami juga tidak pernah selalu benar kok. Ada yang bisa dikoreksi. Oke. Ketika parlemen mewakili rakyat-rakyat bersuara, sensitivitas di parlemen harus keluar. Oke. Oh iya, saya harus bela. Oh iya, saya harus suarakan. Parle, bersuara. Oke. Bahkan beberapa kali orang datang untuk menyampaikan itu. Maka sebenarnya dalam kondisi seperti ini, ya dua-duanya harus berjalan. Parlemennya harus melakukan kontrol. Tapi kan dalam kontestasi ini, parlemen sedang terbelah. Karena soal dukung-mendukung dari partainya kan gitu. Iya, iya. Memang saya berharap sebenarnya dari partai saya juga harus berteriak keras. Oke. Para pendukung partai saya berteriak keras, yang lain juga berteriak keras gitu ya. Bahwa ada sesuatu yang keliru. Nanti akan ada serangan balik. Kamu kan pada keputusan ini juga menyetujui gitu lah. Oke. Contohnya. Maka orang teriak bangsos ya. Iya. Itu kan anggarannya ditujui parlemen. Oke. Maka tugas parlemen adalah mengawasi. Oke. Umpama sudah naik, sudah disetujui. Pelaksanannya bagaimana? Awasi dong di lapangan. Datanya benar apa enggak. Sebenarnya yang dikasihkan itu barang atau uang. Iya kan? Ini kontrol. Dan ketika tidak melakukan kontrol, maka rakyat mengambil alih untuk mengontrol. Dan itu yang sedang terjadi sekarang ya? Indikatornya dimulai. Oh indikatornya. Apakah dengan ada indikator ini, harusnya parlemen segera merespon indikator ini? Iya lah. Mereka wakilnya rakyat. Harus segera. Cepat, cepat, cepat. Sebelum kemudian terjadi suatu yang lebih fatal. Masa kayak gini masih diem aja. Oke. Dan saya dengar memang, ya bututti umpama. Habis itu cerita ditelepon kan dia? Iya. Iya, dimarahi. Pak Kuncoro marah-marah di TV. Iya. Disebut sebagai partisat. Marah. Benar. Marah semua. Saya nggak enak, mas. Saya ketua kagama. Iya. Yang dikritik anggota kagama, mas. Yang dikritik anggota kagama juga. Simpitas akademika UGM. Iya. Ini dari UGM semua. Tapi begitu UI ngomong, UMJ ngomong, UI ngomong, pergurangan tinggi. Bum ngomong, ini ada rasa bersama. Yang kita mesti mengingatkan sebuah. Kejadian yang tidak benar. Jadi berarti akal sehat dan hati kita sedang diuji, ya? Dengan situasi ini, ya? Betul. Supaya kita tetap waras. Tetap waras. Kembali ke jalan yang benar. Dinas Siratal Mustaqin. Dinas Siratal Mustaqin. Menarik tadi yang Pak Ganjar katakan, masalah Bansos itu, ya. Apa kira-kira yang menurut Pak Ganjar yang terjadi di dalam penyaluran Bansos ini yang kalau kita bisa identifikasi bahwa penyalurannya, sangat politis karena dipersonifikasikan bahwa Bansos ini diberikan oleh bukan pemerintah dan sebenarnya tidak wajib diterima oleh rakyat. Padahal kan sebenarnya Bansos ini kewajib. Hak mereka. Hak mereka untuk menerima. Dan kewajiban pemerintah untuk menyerahkan, menyalurkan. Tapi ini kan dipersonifikasi dalam bentuk yang lain. Seolah-olah misalnya kalau orang diberi Bansos, tiba-tiba ada embel-embelnya. Ini silahkan terima Bansos. Salam dari Pak Jokowi dan lain-lain. Ini apa yang sedang terjadi ini Pak Ganjar? Ya nggak apa-apa. Salam dari Pak Jokowi bagus lah. Salam dari Presiden kan. Pernyataan kasih salam kan bagus. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Yang masalahnya di mana Pak? Yang masalah kita punya perasaan. Oke. Jadi antara bahasa verbal dengan perasaan itu kita bisa menyampaikan. Orang kita kan orang timur. Makasih. Tapi tahu. Kok gitu ya? Oke. Maka saya pinjem bahasanya Ahok gitu. Tugas pemerintah, tugas negara itu menciptakan keadilan sosial. Oke. Bukan menciptakan bantuan sosial kan. Oke. Jadi bukan bantuan sosial, ini keadilan sosial. Keadilan sosial. Maka kemudian ya ini bantuan kesejahteraan rakyat gitu. Yang miskin harus dapat. Yang tidak miskin tidak dapat. Oke. Bahwa secara simbolik mau diberikan boleh. Tapi ini lagi masa pemilu. Oke. Dan ada keinginan untuk berpihak. Oke. Maka ya janganlah gitu kan. Kalau ini masa pemilu dan ada keinginan berpihak lalu itu dibagikan. Ya itu nyolok mata gitu. Mohon maaf ya. Saya tidak bisa lagi menutup-nutupi. Oke. Itu nyolok mata. Dan kemudian ya ada puling ya. Pulingnya kemarin mengaku di Kompas kalau tidak salah menyampaikan. Kalau nanti kamu jawabannya begini gak dapat bantuan sos loh. Ya lebih baik gak jawab. Maka hari ini rasanya sedang terjadi dari masyarakat yang membuka dukungan secara transparan terbuka di publik. Karena kemudian banyak tekanan. Dia sekarang masuk pada silent majority. Daripada-daripada. Daripada diancam. Daripada ditekan. Diam akhirnya. Gini ya. Ya. Oke. Ya gak apa-apa. Siap-siap. Oke saya akan kerjakan. Terdibesi-besi sama tetangganya. Kita diam aja ya. Silent-silent. Mereka silent. Terjadi gak terjadi. Oke. Pengusaha telepon saya. Mas Ganjar kami mau berikan dukungan. Berani. Oke. Saya pasti tanya dulu. Berani dukung saya gitu. Serius. Ntar ditelepon takut. Ntar diancam takut gitu. Oke. Dan sudah cerita sama saya. Iya mas. Kami kemarin ditelepon. Iya kami ini. Suruh datang ke meja ini. Ketemu Abraham Salman. Speak up. Oke. Speak up. Karena kalau yang speak up satu. Itu ibarat gerakan. Oke. Waktu saya ambil kuliah politik dulu. Kenapa perempuan harus bersikap. Harus teriak. Kenapa 30%? Karena tepuk tangan begini itu gak bunyi. Hmm. Begini itu gak keras. Kalau mau tepuk tangan begini. Biar ada suaranya. Maka rame-rame. Kalau rame-rame. Kamu mau bicara apa? Kan para pejabat-pejabat yang sekarang ada di atas. Tunjukkan dong. Mana buktinya gitu. Semua bicara seperti itu. Oke. Padahal kan yang dirasakan tidak. Menarik nih. Orang ditekan ya Pak Ganjar ya. Tadi banyak pengusaha yang mau dekat Pak Ganjar. Takut-takut. Begitu pula dengan 01. Dan kita mendapat kabar. Bahwa kampanye besar. Akbar Akbar kemarin yang dilaksanakan oleh PDIP Pak Ganjar di sana. Itu juga mendapat hambatan-hambatan. Misalnya bus yang mau disewa. Tidak semulus. Tidak mudah. Tidak gampang lagi. Seperti dulu. Apa itu fakta juga Pak Ganjar yang dialami? Adian Nabi Tupulu itu Dayhat Jokowi. Oke. Saya juga. Kami satu partai bertiga ini. Andi Ghani sama. Dua anak ini anak grace root. Tugas dia salah satu adalah ngumpulin masa memang. Menggerakkan di sana. Oh ikut ikut ikut. Oke kita siapin besnya ya. Mulai sulit mencari. Maka Adian Nabi Tupulu bercerita terbuka. Andi Ghani bercerita terbuka. Itu fakta. Tapi Adian bahasanya bagus. Kalau mau lawan pakai peluru. Tidak punya pakai batu. Tidak ada pakai kayu. Terakhir pakai tiju. Itu keren itu. Iya. Artinya apa? Raya tidak bisa dipendung seperti air di masa hujan ini. Oke. Apa yang dilakukan? Naik motor. Beberapa jalan. Tapi beberapa ada yang mendapatkan base itu ya. Alhamdulillah bisa berjalan. Dan segede itu. Saya saja merinding. Uh gede apa gitu. Awalnya kita semua juga stres juga. Ini pada datang gak ya? Soalnya sudah gak ada bus yang bisa dipanggung. Karena ada cerita-cerita seperti itu. Ternyata yang militan lebih banyak. Dan di panggung itu dulu juga pernah terjadi. Iya. Ketika kita sama-sama mendukung. Selain kemudian menjadi simbol. Dulu salam tiga jari. Salam dua jari. Salam tiga jari. Salam tiga jari. Salam metal sekarang. Jadi kemarin sudah salam tiga jari. Tiga jari sudah metal. Selain sudah berubah. Jadi salam dua jari menjadi salam tiga jari. Oke Pak Ganjar. Menarik tadi kita bicara tentang keadilan sosial. Yang tadi Pak Ganjar coba. Bahwa saya menyetir nih. Apa yang disampaikan Ahok. Tentang keadilan sosial. Apakah menurut Pak Ganjar. Program yang dilakukan Paslon 2. Membagikan makanan gratis. Maupun mungkin susu gratis. Yang menjadi program andalan mereka. Katanya itu untuk bisa menegakkan keadilan sosial. Mensejahterakan orang yang ada di bawah. Sehingga mereka juga bisa merasakan sesuatu. Seperti yang dirasakan oleh saudara-saudara yang lain. Ataukah program ini sebenarnya program yang tidak tepat sasaran. Atau lebih boleh dikatakan. Sangat tidak memberi pendidikan kepada masyarakat. Pelayaran. Sebagai satu program dari kontestan. Saya hormati. Oke. Silahkan Anda mau buat apa aja silahkan. Oke. Sayang kita tidak berdebat kan. Yang tanya ini Abraham Samad. Kalau yang tanya Prabowo seperti tadi malam. Ya. Bahasanya tidak seperti ini. Oke. Tadi malam itu beliau sampaikan apakah Pak Ganjar setuju dengan program makan gratis. Untuk anak-anak mencegah stunting. Saya catat betul. Oke. Saya hati-hati betul pada pertanyaan itu. Lalu saya jawab. Saya tidak setuju. Oke. Anda keliru kalau mau stunting. Stunting itu urusannya mulai ibu hamil mesti disiapkan. Oke. Bandungannya sehat diperiksa gisinya cukup. Nanti lahir ibunya selamat anaknya sehat. Seribu hari kehidupan pertama mesti baik. Maka ASI mesti eksklusif. Kalau pada saat itu enggak baik. Hmm. Seribu hari pertama kehidupan itu tidak baik. Itulah yang harus diintervensi. Oke. Maka stunting akan terselesaikan. Tapi kalau untuk anak sekolah sudah terlambat saya bilang. Oke. Itu otak sudah tidak berkembang. Fisik kadang-kadang tidak berkembang. Saya bilang dalam hati-hati saya. Apakah tim suksesnya tidak memberitahu kepada beliau. Beda kan pas stunting dengan kisih buruk. Oke. Beda. Saya dan Mas Anies kebetulan pernah menjadi gubernur. Oke. Pasti menangani soal itu. Pasti itu. Oke. Kebetulan aja. Dan kami tidak sekongkol. Kami tetap kompetisi. Iya dong gitu. Kita fair. Nah program makan siang gratis kemudian saya tabrakan ke pendukung. Maka saya pernah bertanya. Internet gratis. Oke. Atau makan siang gratis. Internet Pak. Kuliah gratis untuk si miskin. Atau makan siang gratis. Kuliah Pak. Rasional. Oke. Lalu kami menghitung dan di-state dari mereka 400 triliun. 400 triliun kemudian kami hitung. Oke. Kalau kamu punya duit 400 triliun bisa kamu sisihkan. Minimum essential force di Kemenhan sudah selesai satu tahun. IKN selesai satu tahun. Oke. Hari ini kita kesulitan. Mungkin orang bisa berargumen. Ya nanti. 400 triliun. Kita hari ini mencari duit 400 triliun itu sulitnya minta amun. Untuk IKN maupun Kemenhan. Akhirnya jawabannya dari mana utang. Oke. Bu Sri Murnani cerita itu. Iya. Lalu apa yang makanan menu apa yang kamu mau kasihkan? Daging. Ikan. Ayam. Susu. Daging sapi. Kita belum saya sembada. Mau impor ya. Ayo aku tahu loh. Ayo ayo. Apas loh. Ini mau impor loh ya. Saya tahu loh. Atau susu. Susu kita masih kurang. Impor lagi loh ya. Apas ya. Ada yang diuntungkan lagi. Oh. Maaf. Mungkin itu statement program sudah terlanjur terucap. Maka begitu angka mereka keluarkan. Saya enggak berhabis pikir. Jadi saya sebenarnya bukan soal tujuan itu tidak. Saya hormati programnya. Oke. Tapi mari menjadi rasional dan berdebat. Sayang. Pak Abraham. Oke. Saya tuh pengen debat. Bukan tanya jawab. Oke. Tadi malam kan dingin itu. Iya. Banyak kecewa netizen. Waduh kenapa sih begini. Iya. Iya. Kenapa tidak debat. Maka ketika kemudian saya sampaikan. Pak saya ingatkan ya Pak. Pertanyaan Bapak tadi. Makan siang untuk stunting loh ya. Iya. Terus bilang koreksi. Enggak maksud saya juga untuk ibu hamil. Maksud saya itu. Bapak enggak menyatakan Pak. Oke. Terus diukat sama husnya. Pak Bapak enggak boleh. Enggak buat saya boleh. Ini debat. Iya. Saling koreksi saling klarifikasi. Maka betul. Apakah Bapak akan mengkoreksi pertanyaan Bapak? Oh tidak gitu. Maka saya bilang koreksi aja Pak. Jangan mengatakan semuanya benar sendiri gitu. Anda sendiri bisa salah. Maka koreksi. Umpak maksud saya Pak Ganjar. Ini juga untuk ibu hamil. Maksud saya stunting penangannya seperti ini. Kan clear itu. Enggak apa-apa kan. Maka tidak. Jadi. Hari ini saya terima kasih. Kembali saya bisa menjelaskan secara lebih lengkap lagi. Relasi semuanya itu. Saya khawatir beliau enggak tahu stunting. Saya khawatir beliau enggak dikasih input oleh timnya. Maka itu berulang-ulang dikatakan makan siang untuk stunting. Yang mau makan siang siapa? Oke. Anak sekolah. Dia udah lepas itu. Maksimum seribu hari kehidupan pertama. Maksimum. Minimum pranikah. Oke. Maka saya katakan. Awas ya perempuan itu. Ani Mialo ya remaja-remaja putri ini. Siapkan dulu dia. Kalau mau menikah di edukasi. Jangan menikah dini. Urutannya begitu. Begitu kamu menikah dini gak bisa tertolong. Jangan hamil dulu. Begitu sudah memenuhi kamu bisa hamil dulu. Periksakan. Pastikan kandungannya baik. Maka kenapa mesti ada versi saya. Oke. Satu desa, satu vaskes, satu narkes. Maka kalau ada sesuatu. Risti, risiko tinggi ibu hamil. Cepat ditangani. Bukan menciptakan rumah sakit banyak. Maka larinya tadi. Bukan kuratif. Tapi preventif dan promotif. Promotif ayo edukasi hidup bersih sehat. Preventif olahraga dong. Lari yuk sama Ganjar gitu. Jadi sebenarnya yang Pak Ganjar mau sampaikan bahwa ada sesuatu yang tidak dielaborasi lebih jauh tentang makan gratis itu ya. Tujuannya ya. Iya nampaknya ya mungkin sudah terlanjur terstatement ya. Sudah terlanjur dinyatakan dan kemudian ini menjadi blunder. Siapa yang mau dikasih makan dan masalahnya dikaitkan dengan stunting gitu loh yang saya nggak setuju. Kalau kamu mau makan siang aja untuk para pelajar, orang miskin silahkan. Ya nanti kamu cari 400 triliun. Tapi kalau kita berdebat, saya akan koreksi habis itu. Bahwa itu impossible. 100 triliun dibuat itu. Maka saya kasihkan contoh aja. Kemenhan yang butuh kira-kira juga sejumlah itu, nggak selesai-selesai kok. Di 2024, minimum SSJL force-nya nggak tercapek kok. Pesawatnya beli bekas, dibatalin di tengah kampanye kok. Emang kita nggak tahu yang seperti itu. Saya tanya, pembuatan kapal bekerjasama dengan Korea yang ada PT PAL, baru satu yang rencana tiga lagi, dan sudah ada kreditnya. Nggak dilanjutkan. Dipindah kalau nggak salah ke Turki sama Perancis atau apa itu. Dikoreksi berulang-ulang di tengah jalan. Jangan-jangan tidak mengerti juga. IKN satu-satu. Cari dua sudutnya minta ampun. Bener nggak? Sampai hari ini. Nggak dapat? Nggak dapat. 400 triliun kemudian ngomong begitu. Nggak masuk akal. Kecuali, maaf nih. Mau ikut saya. Kita bikin pertumbuhan ekonominya 7 persen. Ini tidak mudah. Kita sikat koruptornya. Urusan pajak kita bereskan. Duatnya ngumpul. APBN kita tidak 3 ribu. Bagaimana kita naik menjadi 4 ribu, 5 ribu, 6 ribu. Maka 400 triliun menjadi kecil. Karena kita kaya. Oke. Kalau mau ikut saya. Saya debat secara konsep itu. Oke. Itu cara berpikirnya Pak Ganjar ya. Iya. Pertumbuhan ekonominya kan 7 persen. Kemudian sikat koruptor. Supaya kebocoran bisa terhindari. Dana bisa diselamatkan. Dan kemudian dana itu bisa dioptimalkan. Optimal. Naik. Naik ya. Makanya gitu-gitu menjadi gampang. Kan itu bisa. Oke. Ilegal ekonomi kita seperti apa? Mau apa? Ilegal logik? Oke. Ilegal phishing? Ilegal mining? Oke. Ada di mana? Pak Mahfud punya datanya semuanya. Menarik nih karena kita udah lihat nih visinya Pak Ganjar ya bahwa punya kemauan yang kuat untuk melakukan yang namanya penyihatan ya. Penyihatan dalam perekonomian sehingga bisa menutup keran terjadinya korupsi maupun fraud. Itu yang saya dapat gambaran dari yang tadi Pak Ganjar katakan. Misalnya semua yang sifatnya ilegal itu dibereskan. Iya. Supaya kita dapat memicu, memacu pertumbuhan ekonomi lebih kuat lagi. Iya. Oleh karena itu kalau pertanyaan saya bisa nggak? Karena Pak Ganjar sudah bicara tentang anti korupsi nih. Apa yang Pak Ganjar maksudkan itu dengan misalnya ya membawa orang ke Nusa Kambangan, memiskinkan. Kan gitu kan? Apa yang Pak Ganjar lakukan sehingga tujuan itu bisa ke sana? Kenapa itu yang mesti dilakukan? Oke. Suatu ketika saya running gubernur Jawa Tengah 2013. Saya tanya. Ketemunya hanya dua persoalan. Pak Ganjar politisi kalau jadi lupa. Oke. Yang kedua apa problemnya? Korupsi Pak. Korupsi itu dalam arti lebih luas ya. Termasuk bunglinya. Oke. Fraud yang semua terjadi. Maka saya buat waktu itu waktu running tagline saya. Mboten korupsi, mboten ngapusi. Oke. Tidak korupsi dan tidak menipu. Itu harapan rakyat. Saya ke Bekasi ketemu warga, masyarakat, susah cari kerja. Kalau cari kerja dia mungkin nyogok. Minimum tiga juta, rata-rata lapan juta. Tiga sampai lapan maksud saya. Itu swasta loh. Dan itu dibiarkan. Sampai sekarang ya? Iya. Kalau mau jadi PNS, katakan orang image-nya selalu buruk. Oke. Orang dalam dan sebagainya. Iya, ordal gitu. Itu terjadi. Maka apa yang mesti dilakukan? Kenapa Nusa Kambang? Nusa Kambangan itu kan buat penjahat mengerikan. Simbol ya? Iya. Tempatnya di ujung. Alcatraz. Bukan simbol seperti yang dikatakan Pak Heru. Kalau pegawai-pegawai gubernur DKI nanti yang jelek-jelek dikirim ke IKN. Nah itu kan lebih mengerikan lagi kalau gitu. IKN tempat yang busuk itu berarti kan? Pak Heru pernah mau ngomong gitu kan? Walaupun kemudian dirat. Oh jadi yang Pak Ganjar katakan ini simbol ya? Simbolnya di sana sehingga ada deterrent efek. Yang orang berpikir ulang. Oke. Tapi kan tidak bisa kita menghukum. Hmm. Kenapa kita tidak mencegah? Oke. Maka cegah itu teladan. Oke. Yang paling gampang pengalaman saya. Bapak Ibu sekarang gubernurnya Ganjar Pranowo. Beberapa yang saya minta sekarang tidak ada setoran. Tidak ada bungli kalau itu tak pecah. Oke. Selesai. Sekarang saya akan perbaiki APBN. APBD kita, sorry. Waktu itu. Terus kemudian kita pakai SPBE, Pemerintah Berbahasa Elektronik. Dan ternyata seluruh nomenklatur ketika kita perbaiki dalam digitalisasi, 2 ribu kurang lebih nomenklatur tumpang tindih. Uangnya tumpang tindih. Harga kertas itu beda-beda ternyata. Disitulah orang bisa main. Ternyata setelah kita perbaiki, kita 1,4 triliun untuk ukuran daerah. Oke. Itu bisa kita selamatkan. Kemana duitnya? Ini untuk sekolah gratis, untuk penambahan insentif Anda. Dan sekarang silakan Anda bekerja baik-baik. Permintaan saya hanya satu, Anda tidak korupsi. Yang kedua, layani masyarakat dengan baik. Kalau ketahuan saya pecat, maaf dengan segala hormat. Saya harus memecat dua kepala dinas saya. Karena kasus korupsi, Pak Ganjar, ya? Itu yang kepala dinas. Oke. Yang dibawanya nggak saya hitung. Maksud saya, pencegahan kan mesti dilakukan. Dengan apa? Satu aja. Teladan dari pemimpin tertinggi. Keteladanan ya? Teladan dari pemimpin tertinggi. Yang kedua, pemimpin tertinggi tangannya mau basah, mau kotor. Karena apa? Karena dia mau mengawasi turun langsung. Kan dulu ngomong, itu mah tugasnya kepala dinas. Itu mah tugasnya kepala bagian. Enggak. Dashboard saya selalu bisa mendapatkan informasi harian. Saya minta mereka punya akun medsos. Kenapa medsos? Karena di medsos itulah liar. Oke. Akhirnya, semua kritik sangat terbuka ke sana. Dan kalau ada komplain, satu kali 24 jam mau direspon. Kalau tidak, masuk dalam dashboard saya. Oke. Tinggal satu. Anda melayani nggak? Anda minta-minta ya? Dan itu tidak bisa dibendung. Maka kontrol sosial dari masyarakat, kita wadai. Oke. Maka teladan menjadi begitu penting untuk bisa mengikis KKN. KKN. Bukan hanya K-nya aja. Oke. Nepotis. Ya. Ya kan? Dan kemudian, kolutif juga. Oke. Pak Ganjar setuju nanti misalnya, kita kan lihat ini, undang-undang KPK kan ini bermasalah. Sehingga merontokkan kelembagaan KPK ya. Kalau kita lihat kenapa pemeratasan korupsi sekarang berjalan di tempat ya, KPK-nya seperti sekarang ini, pimpinannya, dan lain-lain, pegawainya pun terlibat. Apakah Pak Ganjar setuju untuk melakukan revisi undang-undang KPK? Banget. Banget. Setuju banget. Oke. Dan KPK kalau sudah diberikan independen tidak boleh dikooptasi oleh siapapun. Oke. Oleh kelompok manapun. Termasuk pemerintah? Termasuk pemerintah dong. Oke. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau enggak, ya kejadian KPK masa lalu seperti itu, mohon maaf, ada kooptasi kelompok di sana. Oke. Tidak bisa dibungkiri loh ya. Iya. Kemudian diambil alih, diganti sekarang kooptasi dari kelompok sini. Oke. Sehingga seorang bupati yang kena OTT kantornya tiba-tiba besok pindah dukungan. Iya. Dan kemudian paling depan dia seperti itu. Maka sekarang jadi guyan. Iya kan? Kalau mau selamat, dukunglah itu gitu. Jadi maksud saya ini kan sinikel yang muncul dari publik. Maka pemberantasan korupsi kita tidak bisa. Saya itu punya kerjasama sama KPK sejak 2014, itu korsub gak? Masih jaman saya pak. Iya. Kita sekolahkan itu, bupati kepala daerah, setelah dilantik, saya kirim ke sana untuk diberikan pendidikan. Itu pun masih ada yang korupsi. Oke. Apa enggak gila ini kita? Maka kalau kemudian betul-betul diberikan, tolong amanahnya juga dipegang betul-betul. Maka presiden memang harus satu tingkat lebih tinggi untuk bisa melakukan kontrol. Tapi tahu diri. Tahu diri. Iya dong. Kalau enggak, gak bisa dong. Kalau enggak, nanti dimanfaatkan lagi. Coba sekarang. Teman saya diperiksa. Jadikan saksi. Kasusnya 2012. Jauh aman. Maksud saya. Dan ini diantara masa kampanye. Kan membaca seperti itu gak perlu pakai logika keras-keras. Cukup pakai perasaan saja kan. Maksud saya, jangan juga dikooptasi. Memalukan kan. Ternyata charger ada harganya, handphone ada harganya. Memalukan ini. Rontok itu. Gedung merah putih yang dulu kita harap-harapan itu rontok. Rontok betul. Kembalikan. Jadi, regulasi. Di dalamnya ada sistem kelembagaan. Dan yang ketiga, faktornya harus baik. Terima kasih banyak Pak Ganjar. Sama-sama. Apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua. Memberikan edukasi kepada kita semua. Agar kita bisa menemukan sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sehingga kita mampu memilih presiden yang berintegritas dan punya ahlak. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!